I'm never a war saya ingin menjelaskan semuanya bagaimana situasinya, bagaimana detailnya pada saat final kemarin, pada saat final waktu itu so let's watch together guys, this is the final of All Together Now Italia ok guys, setelah memenangkan babak The Battle kontra Domenico aku berhasil lolos ke babak berikutnya dan menyisakan tiga finalis Dalila, Savio, dan aku di babak ini kita harus berkolaborasi dengan juri-juri spesial dan aku berkesempatan berkolaborasi dengan Rita Pavone dan juga Jayax juri favorit aku teman-teman I'm so happy, I'm so happy karena teman-teman kita harus kita harus kita tidak bisa kita tidak bisa memilih dengan siapa kita harus berkolaborasi, semuanya random diacak oleh komputer jadi diacak oleh komputer dan aku mendapatkan kesempatan dengan Rita Pavone dan sementara Dalila harus berkolaborasi dengan Anata Tanjelo dan Savio harus berkolaborasi dengan Francesco Renga dan mereka sudah tampil sebelumnya dan sekarang giraan aku, karena aku sudah mendapatkan urutannya terakhir setelah mereka dan sekarang adalah momen aku untuk berkolaborasi dengan Rita dan aku sangat senang karena dengan sistem ajak aku mendapatkan kesempatan dengan Rita yang aku pengen sekali dengan duit dengan beliau dan akhirnya kesampaian gitu well, so let's watch together how's my performance, okay? let's go! sicuramente per loro è una grande emosione ed ora vedremo due tar insieme pensate echi con Rita Pavone Cuore! oke judul lagunya cuore teman-teman yang artinya heart atau jantung atau love dan lagu ini sangat terkenal sekali sangat ikonik sekali di era tahun 60-an teman-teman dan aku sangat bangga sekali bisa berkolaborasi langsung dengan penyanyi aslinya dengan seorang Rita Pavone wow, it's really big honor for me teman-teman dan sekedar informasi juga teman-teman di babak ini kita berkolaborasi dengan juri-juri aku tuh gak cuma harus mempelajari lagu ini aku juga harus mempelajari lagunya Anata Tangelo dan juga lagunya Francesco Renga karena kita gak tahu dengan siapa kita harus berkolaborasi teman-teman jadi kita diwajibkan mempelajari tiga lagu dari masing-masing juri karena semua tergantung komputer yang mengacak dengan siapa kita akan bernyanyi dengan siapa kita akan duet jadi bisa saja aku mendapatkan kesempatan duet dengan Anata Tangelo atau Renga gitu loh teman-teman jadi aku gak tahu dengan siapa dan sangat berat sekali dan aku harus mempelajari lagu itu well so let's to see how's going on come on jx jx is in the house y'all oke teman-teman i'm a big fan of him he's really good super sekali jx jadi dia opening rap gitu teman-teman untuk setiap penampilan gak hanya di aku dengan rita dia juga tampil untuk opening rap juga di penampilan finalis yang lain seperti Ana dan Dalila Savio dengan Renga dia juga opening rap dengan dengan gaya nya dengan gaya style nya i love so much him i'm a big fan of of jx he's really great yeah awal yang mulus teman-teman awal yang sangat mulus sekali karena pada saat itu aku mau kasih tau ke teman-teman jadi aku hampir lupa liriknya karena bener-bener ter banyak sekali yang harus dipelajari teman-teman jadi terlebih dengan bahasa itali kan lagu dengan bahasa itali jadi aku bener-bener harus ngafalin semuanya banyak sekali lagu yang harus dipelajari di final ini jadi bener-bener fokus di lirik fokus di lirik jangan sampai salah jangan sampai salah selalu seperti itu tapi untungnya so far so good so far so good smooth teman-teman smooth wow teman-teman kalian bisa lihat gimana connectnya aku dengan beliau dengan Rita Pabone seperti kita sudah menyanyikan lagu ini sebelumnya seperti kita sudah pernah nyanyi bareng gitu teman-teman padahal teman-teman kita belum pernah sama sekali nyanyi bareng teman-teman dan ini pertama kalinya kita on the stage bareng nyanyi kalian bisa bayangin gimana determinasinya aku teman-teman jadi bener-bener gugupnya nervousnya karena tanpa gladiresik tanpa belajar sebelumnya tanpa kita mencobanya sebelumnya kita cobain dulu gak pernah tidak ada tuh teman-teman kita cobain dulu jadi bener-bener on the spot bener-bener on the spot kita bener-bener nyanyi langsung disitu jadi harus tahu partnya masing-masing part kamu disini part kamu disini dan partnya dia disini jadi bayangin kalau kita salah salah di kita ya salah part gitu teman-teman masuk buyar buyar semuanya gagal semuanya jadi bener-bener fatal jadi kita mesti tahu masing-masing dimana partnya kita dan dimana bagi suaranya dimana dan juga dimana partnya kita harus tinggi dan partnya kita harus rendah it's crazy teman-teman jadi kalian bisa bayangin gimana kerja kerasnya kita di di karena gak ada gladiresik teman-teman ok let's sort again ok sto vivendo con me i miei primi con me i miei primi con me i miei le mie prime precicità da 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 quando la wow teman-teman it's unbelievable it's crazy emm di momen ini part ini kita sudah berdua sudah sudah terbawa emosi sudah emosional sekali karena sudah sudah naik ee tensi lagunya jadi aku sudah ngambil rada tinggi dan kalian juga bisa lihat juri-juri sudah wow sudah terkesima dan emm teman-teman aku masih bisa masih bisa emasakan teman-teman gimana tensinya pada waktu itu dan gimana feelingnya it's like amazing the feeling collaboration with emm suara kerita pavo nih amazing amazing let's go let's go sekedar informasi teman-teman lagu Quarry ini ee seperti yang aku udah bilang tadi ikonik sekali di tahun enam puluhan teman-teman di tahun enam puluhan dan ee lagu ini juga ada beberapa versi dalam beberapa versi bahasa ee ada bahasa dalam versi bahasa Jerman Spanyol Inggris juga ada dua bahasa Inggris ee dan lagu ini masuk top chart ee billboard Amerika pada waktu itu ee sejajar dengan lagu-lagunya The Beatles Elvis Presley The Animals Duke Ellington Tony Bene teman-teman incredible incredible ee dan kalo kalian bisa search di google teman-teman siapa itu Rita Pavone Rita Pavone sudah mengeluarkan 15 album teman-teman dalam karirnya bermusik dan umurnya saat ini adalah 75 tahun teman-teman 75 tahun kalian bisa bayangin 75 tahun dan masih sebugar ini masih sesemangat ini teman-teman di panggung emm enerjik sekali dengan dengan umur yang sudah tidak muda lagi dan masih mempunyai stamina yang sangat 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 fresh gitu teman-teman dan seperti bisa mengimbangi gitu wow wow it's amazing it's amazing person it's amazing amazing singer amazing performer Rita Pavone okay teman-teman emm ini ada funny moment juga disini di funny moment ini nih di part yang ini emm hampir ada kesalahan karena masing-masing kita bingung ini partnya siapa ya heheheh karena Rita mikir nih partnya aku dan aku mikir nih partnya Rita jadi pas di momen ini nih aku yang ini partnya dia atau part aku ya dan akhirnya kita kayak seperti connect itu dan aku masuk aku masuk di suara satunya aku masuk satunya dan dia yang improve gitu jadi wah udah seperti ini aja heheheh untungnya kita bisa connect kalau enggak oh disini fatal sekali karena kita bingung ini partnya siapa gitu heheheh heheheh that's the funny moment but but untungnya kita bisa handle untungnya kita bisa handle wow wow let's go I'm your power of war I'm your power of war I'm your power of war wow unbelievable teman-teman unbelievable guys just kidding I believe it gila pecah banget pecah sekali hmm penampilan tadi pas di endingnya hmm sampai juri-juri pada berdiri dan pada ada yang melepas jaket lah ada yang melempar jaket dan pada terkesima gitu dengan penampilan kita gitu wah aku sangat happy sekali perasaan yang sangat tidak bisa di deskripsikan perasaan yang emosional sekali hmm bisa sesukses itu dengan penampilan aku dengan beliau dengan Trita Paboni ini semua karena beliau karena beliau sangat membawa gitu bisa membawa aku untuk juga dapat-dapat itu di di dalam lagu itu saat menyanyikannya dan saat menampilkannya wow this is amazing this is amazing hmm aku gak nyangka bisa sesukses itu dengan lagu ini sampai banyak sekali komen-komen positif dari masyarakat di sini juga di sekitar kota Milan juga ketika aku sen berjalan di di kota Milan jalan-jalan kota Milan banyak-banyak masyarakat yang stop yang bilang ah ya Eki aku suka sekali penampilan kamu dengan Trita Paboni penampilan yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan bener-bener legend sekali dan itu kebanggaan tersendiri buat aku i'm so happy well gimana pendapat teman-teman gimana pendapat kalian you can comment bisa di comment apa kalian suka dengan penampilan ini wuh wow just amazing terima kasih terima kasih denganmu dengan juri-juri The World wow terima kasih semuanya aku sangat-sangat having fun sekali dengan penampilan ini wow it's really nice emm bisa membuat Trita Paboni emm senang dengan penampilannya dengan penampilan kita gitu dengan emm bangga dengan penampilan ini dan aku juga gak bisa kata-kata wow wow it's crazy oke guys di part selanjutnya kita akan mendengarkan jayax komentar dari jayax emm dia yang sangat juga sangat meledak-ledak juga dia yang seperti wow gitu seperti yang terkesima yang bener-bener shock dengan penampilan ini dan emm bisa mendapatkan komentar dari seorang jayax yang terkesima dengan penampilan kita aku sangat senang sekarang aku sangat kebanggaan banget buat aku bener-bener what achievement it's an achievement for me wow yuk kita dengar gimana pendapatnya dan gimana komennya jayax tentang penampilan aku dan Rita Pamoni no no Rita, Rita, Rita rita eh allora no, yo all together now aparte 50k aparte io credo che questa sera abbiamo visto la nascita di qualcosa di spettacolare su questo palco perché questa è stata una combo mortale ragazzi combo mortal 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 Kombat oke kolaborasi yang mortal yang hebat sekali yang menggemparkan dia bilang wow bener-bener ini è un' honor è un' honor buat aku bangga 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 sampai dipuji seperti ini wow i'm so happy Eki e Rita Pavone assieme sono una band un tour io vi consiglio di fare un tour insieme dall'arena di Verona fino a Jakarta dovete proprio avete spaccato tutto ma proprio come coppia grazie 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 verona itu seperti Colosseum teman-teman Colosseum di kota Verona seperti Colosseum stadion itu teman-teman stadion ada stadion Verona sampai ke Jakarta kalian harus buat tour dari Verona sampai Jakarta wow that's crazy sampai sampai segitunya Jayaks aku senang sekali dan juri jodangan lainnya pun setuju wow amazing sekali amazing teman-teman pengalaman yang benar-benar tidak bisa dilupakan pengalaman pengalaman emas sekali buat aku bisa berkolaborasi dengan seorang legenda ikonik superstar singer di Italia dan di Eropa teman-teman wow amazing amazing Tanto il voto ha già stato ha già stato fatto io voglio veramente fare i complimenti a questo ragazzo per come si applica per quanta fame ha perché in questo ambiente serve avere fame grinta bravissimo thank you thank you thank you so much for the support Michelle mendapatkan banyak sekali compliment teman-teman dan just cannot believe it berkat yang Tuhan berikan kepada aku sampai bisa seperti ini sampai bisa mendapatkan compliment ini teman-teman wow i'm so grateful i'm so grateful semua ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada campur tangan Tuhan i'm so blessed dan tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan akan apa yang diberikan semua berkat ini semuanya 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 Tuhan wow just amazing teman-teman dan sekarang kita mau masukin babak penentuan dimana yang dimana yang lolos untuk menuju ke babak selanjutnya yaitu Super Svida Super Final so kita lihat siapa di antara kita yang pertama kali lolos ke babak Super Final let's go allora io invito gli altri finalisti su questo palco Savio e Dalila venite qua perché adesso è arrivato il momento topico di questa trasmissione noi adesso dopo questi bellissimi duetti andremo a vedere chi sarà il primo super finalista di All Together now ok teman-teman sekarang kita memasuki momen momen emosional lagi siapa yang lolos menuju Super Final teman-teman final of the final jadi di antara kita bertiga Savio Dalila dan aku teman-teman tiga finalis ini teman aku mereka kuat sekali teman-teman dengan suara mereka yang amazing Savio dengan karakter vokalnya yang motown teman-teman yang super jazzy yang bener-bener wow Michael Bolton teman-teman dan juga ada Dalila Dalila yang super sweet karakter vokalnya yang bener-bener berkarakter sekali yang membuat orang mendengarkan pasti terbawa emosi juga dan Dalila merupakan salah satu favorit untuk dimenangkan di edisi All Together ini jadi bener-bener lawan yang berat sekali mereka berdua lawan yang berat sekarang kita lihat siapa yang akan lolos menuju Super Final di babak kolaborasi ini let's go ini teman-teman di sini aku baca doa tegang sekali baca doa karena I don't know karena mereka berdua penampilan mereka berdua pun dengan juri-juri kolaborasi dengan jurinya sangat menabjubkan juga menabjubkan sekali juga jadi aku bener-bener have no idea bener-bener gak tahu akan lolos atau enggak makanya dari saat itu aku tegang sekali kalian bisa lihat dari ekspresi muka aku yang ibu-kenapa juri ke tolong Tuhan tolong Tuhan tolong sudah baca doa let's see siapa yang pertama lolos Tuhan EKI EKI siapa yang pertama lolos sudah baca doa sekarang bravo EKI bravo Eh gak tahu penting teman-teman wow yeah 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 lolos ke super final teman-teman lolos ke super super final pertama kontestan pertama yang lolos ke super final teman-teman Wow seperti mimpi seperti mimpi teman-teman ikhred itu pas nggak bisa berkata apa-apa jadi kayak seperti misal terus-terus gimana kamu gimana reaksi kamu kamu nggak biasa aja bukan biasa aja tuh aku yang I don't know what to say gitu atau gimana lagi saking shocknya gitu aku udah bener shock sekali aku lolos ke super final langsung yang oh my god one step closer one step closer sedikit lagi sedikit lagi aku yang sampe misal yang kamu gimana aku seperti nggak reaksi saking shocknya aku nggak bisa berkata apa-apa teman-teman let's watch again da piazza del duomo alla super finale di all together now bravo eki te lo sai proprio merita vai pure accomodarti che adesso arrivato momento molto-molto importante dalila sabio eccoci qua ok guys wow 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 aku lolos ke super final super final dan sekarang kita pengen lihat siapa diantara dalila dan sabio yang lolos untuk ke super final dan berhadapan dengan aku di super sfida di babak terakhir mari kita lihat skor dari mereka berdua siapa yang lolos siapa yang lolos siapa yang lolos pulang ok let's watch this emotional moment dalila dan sabio kita lihat sekarang orang setelnya mas Max mojir kali di strangely second super final dan berrupal di sepie dan kemudian berarti siapa yang tampak terakhir di apa-apa yang terakhir baik li knik sincer suk Shih YouTube Halila insane finale terrible wow ok nasi well teman teman dan akhirnya akan menjadi lawan aku orang beast super final super battle adalah Dalila lawannya sangat tangguh sekali thank you for watching teman-teman jangan lupa untuk komen, put like, atau subscribe dan the next video aku akan upload secepat mungkin as soon as possible antara aku dan Dalila the final battle dan aku akan menjelaskan semuanya apa yang terjadi apa, what's happening gimana detailnya pada saat battle aku dengan dia dan gimana saat momen-momen kemenangan so jangan lewatkan the next video thank you for watching teman-teman God bless you all and I love you, don't forget about it thank you guys see you again next video the final all together now thank you how do you do how do you do how do you do now after all this incredible work we will discover who will be the winner of all together now momen-momen momen-momen